Hai ketemu lagi di banjar masih pos bicara apa saja atau bitok kali ini kita akan lanjutkan pembicaraan kita dengan bintang tamu kita Hai siapa namanya hehehe Rangli ya beliau adalah komedian tradisional Kalimantan Selatan Amin dulu masih sekali break berubah ini bila ada break lagi bisa berubah lagi berubah lagi ada makanan bisa sini iya tiap break berubah Oke senang minum kopi kop senang suka kayak Pakasar yang dibuatkan oleh istri ah istri istri suka juga nih disiarkan ya karena kita suka ngopi di bareng oke berhubung segini saya nanya berarti apakah masih masih single atau sudah ber nah pada saat ini disini single disini tapi kalau sudah pulang rumah sudah punya Oh sudah 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 bisa anak-anak dua mau tiga Oh Alhamdulillah mau menambah lagi dari rahim yang berbeda yang berbeda mungkin ada bagaimana wujudnya kadang melihatlah Oh iya wujud ngaling ini ingin salah paham kita bini-bini Oh tapi paham aja paham saat ini sudah punya istri dan penyanak Oh Alhamdulillah jangan minum lagi mas nanti saya akan memberikan pertanyaan dari netizen yang belum kita baca kan Aboleh Oke sudah kita sudah Oh kalau mohon aja ya enggak bahasa ulang ada pertanyaan lagi udah dimasukkan ada 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 dari wawancurniawan 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 menurutkan kira-kira komedi tradisional nih kawalah terkenal di tingkat internasional kawak kawak eh yang penting kita mau kita terus berkarya dan tentunya didukung dari segala aspek ya baik ada dari rekan-rekan dari organisasi dari pemerintah ataupun dari media tersendiri karena yang mengenalkan kita adalah media ya betul sekali ya seperti almarhum John Trala juga terkenal itu pernah mengisi acara di nasional ya mungkin sampai ke Malaysia juga yang penting sudah lintas negara lah yang jelas kita terima saja pada media yang telah membantu mengapkan saya jadi juga dibantu oleh media ya betul Alhamdulillah amin Oke pertanyaan berikutnya dari potato cup itu makanan coba-coba kayaknya generasi sekarang lebih kenal sama stand-up komedi dan sitcom nah adakah kiat-kiat pian untuk menarik anak muda sekarang untuk menikmati komedi tradisional cukup berat lah itu tanya-tanya mungkin dari kitanya sendiri seperti akan melunakan ketujuh di tradisional tapi kita juga suka sitcom kita juga suka stand-up dan dari orang-orang stand-up mungkin mengadakan acara komedi tradisional ya Nah misalkan katakanlah untuk nasional saja ya Nah banyak sekali kan acara-acara Hai modern orangnya orang-orang sudah artis ternama dia mengadakan acara untuk tradisional itu kan salah satu menarik ada Lenong kalau di Jakarta kan iya Nah salah satunya mungkin siap komika-komika kita di Kalsal adakan acara itu bertajuk tradisional biasanya yang selain acara yang dinilai oleh penontonnya adalah tokohnya tokoh tersendiri tuh yang jadi idolanya oke nah sekarang lanjut pertanyaannya ya boleh Oke pertanyaannya dari Riza Wakaholic Apakah pernah menjadikan Dark Jok sebagai materi komedi berbahasa banjar Dark Jok Dark Jok ya ini hubungan Dark Jok berarti yang bertakun nah itu sampai saat ini masih berhati-hati bukan berarti tidak suka tapi masih ada rasa takut karena ya itu tadi kita hidup di ya di negeri ini lah iya betul saat ada kecuali mungkin kita punya pengaruh atau punya backing-an yang luar biasa tapi saya tidak berani menggunakan lawakan-lawakan yang ngeri ya atau mungkin bikin show sendiri yang tanpa para penontonnya nggak boleh bawa masuk HP dan sejenisnya itu bisa oke eh melanjutkan pertanyaan tadi ya bagaimana sih itu menghindari ketersinggungan orang tuh kan kita tidak tahu kalau komedi kita akan menyinggung orang nah itu bagaimana semaksimal mungkin dulu lah kita cari tahu kita mengikuti acara orang nih sukanya apa Oh iya betul tapi kalau itu tokoh-tokoh yang hadir aja kalau orangnya banyak kita ada tahu ada tahu juga ya lah karakternya bagaimana tetapi kalau di acara misalnya di mengundang ini 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 yang datang kita cari tahu dulu sama teman-teman ini ketujuhnya apa ke sidin ketujuh lah disambat di sapa atau di efek ketujuh lah sidin tuh itu tetap itu kita jaga oke betulan kalau siapa tahu ke acara misalnya acara partai atau pejabat orangnya tua-tua begitu kan tentunya materinya harus berbeda sama yang muda-muda ya ah kita materinya beda-beda karena kita bisa nangis juga acara di remaja ya anak sekolah bahkan sampai ke tingkatan anak SD anak SD jadi materi kita bahkan harus berbeda Oke tentu jadi ininya berhati-hati saja berhati-hati Oke sekarang kita lanjut ke pertanyaan nah saat ini dunia komedi Indonesia secara umum lebih dikuasai komika ya apalagi yang di televisi-televisi ini kan kita sering sketsa sama stand-up komedi yang bukan yang justru bukan komedian asli menurut komentarnya gimana ya salah satunya aja dah misalnya Andri Taulani kan itu du bukan justru penyanyi ya ya yang berawalnya mungkin ya yang beralih ayu ting-ting seharusnya bukan komedian kan dulunya tapi sekarang mana berhasil dia berhasil mendapatkan gimana komentar jelas mungkin karena saat ini pangsa-pasarnya untuk kita Indonesia butuh tertawa Indonesia butuh hiburan dan banyak sekali mungkin untuk seniman-seniman seperti Andri ayu ting-ting dia harus berani terbang dari profesi asal ke yang penting dapat job dia dapat bisa bekerja seperti itukah maksud pertanyaannya atau ya pada saat ini di dunia komedi ini dikuasai atau lebih banyak lebih banyak yang seperti itu banyak seperti itu maksudnya terutama yang perorangan ya kalau yang grup mungkin sekaligus menanggapi kenapa yang grup sekarang mungkin sudah sedikit turun atau justru banyak yang sendiri-sendiri itu banyak yang seperti Cagur juga kan itu memang mungkin tergantung permintaan kecuali dia punya perjalanan tersendiri untuk grupnya kita harus tampil sama-sama tapi saat ini kita perlu adanya persaingannya kita harus bisa melakukan perubahan harus menerima perubahan Andri taulani anak band terbang beralih profesi menjadi pelawak ayu ting-ting juga masuk ke dunia pelawak oke jadi gitu lah kita nanya hmm jadi bagaimana Pian agar bisa bersaing dengan mereka apakah ada kisih-kisih atau sudah ada persiapan mungkin menanggapi kalau aja kan tiba-tiba ada penyanyi di Kian Kasela ah saya mau jadi pelawak aja ya nah terus ya apa ya senang-senang aja nanti kita yang beralih jadi penyanyi yang penting kita lebih sering-sering sharing bersama dengan senior oke dengan senior kita kita minta wejangan kita minta ilmu-ilmu dari beliau dan untuk rezeki di dunia ini sudah ada yang mengatur oke nah kita tadi sudah menanggapi yang nasional terus kita menganggapi yang tingkat kaca ini kan sudah banyak nih yang bikin-bikin sketsa-sketsa terutama memakai bahasa banja itu kan sudah lumayan rame lah misalnya itu komentarnya gimana mas? sangat bagus terutama di instagram gitu sangat bagus sangat menghibur artinya nah dari situlah wadah kita komedian-komedian di daerah bisa memberikan aspirasi bisa menghasil apa memberikan karya kita untuk bisa ditonton orang melalui instagram melalui youtubenya yang jelas untuk kita sendiri untuk kalsal sendiri oke bahkan ada yang mirip Ahmad Dhani juga bisa terkenal ada tahu saya Ahmad Dhani Suki Dhani mudah-mudahan bisa collab sama beliau mudah-mudahan beliau menyaksikan acara ini nah pertanyaan berikutnya di sisi lain banyak komedian yang melebarkan sayapnya menjadi MC podcast atau beralih profesi seperti politikus contohnya misalnya Eko Patrio dan Andri Taulani kan dulu juga berniat untuk jadi politikus tapi gagal apakah anda berpikiran seperti itu? ada pikiran seperti itu? untuk ke dunia politik sedikit ada tertarik tapi sedikit tapi belum mau ke arah sana karena kita tahu perlu modal yang luar biasa kita turun ke dunia politik tapi kalau untuk melebarkan sayap ke mungkin ke lainnya seperti grup musik atau apa tidak bisa karena saya tidak bisa bernyanyi ya untuk mungkin ada yang jadi pengusaha itu tertarik dan untuk mereka itu mungkin itulah sebuah tuntutan tuntutan kerja atau tuntutan hasrat kadang ada juga orang sudah memiliki segalanya tapi ingin lagi ingin lagi ya betul tapi ini kan berhubung tahun politik kan siapa tahu kan masnya langsung saya lebih suka menjadi Thailand di acara-acara politik oke lebih suka diundang lebih suka diundang kalau dulu kita akan bisa bermain di postingan-postingan ada video-video pendek kita di sana lebih suka itu lebih simple kita bikin video kita posting dibayar bikin video posting dibayar lebih nyaman gitu ini kita sudah mau posting mas mungkin saya bisa berikan sepatah dua kata-kata mungkin untuk yang baru mau memulai atau justru yang yang stuck di jalan mungkin ada nasihat-nasihatnya setiap mas atau mau stand up tambah-tambah juga jadi untuk rekan-rekan sesama seniman khususnya seniman komedi teruslah berkarya jangan takut untuk menyalurkan karya-karya kita jangan takut ini akan ditolak atau apa tapi teruslah berkarya teruskan berikan yang terbaik untuk banua kita teruslah sering-seringlah berkumpul dengan teman-teman sesama insan seni karena disanalah kadang muncul inspirasi-inspirasi kita yang tidak terduga oke oke sekian Bitalk hari ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di acara Bitalk-Bitalk berikutnya saya reporter Banja Masin Pos Amir Yusuf pamit terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh